Politeknik pertaniannya Santo dengan visi menjadikan pendidikan tinggi fokasi yang menghasilkan wira usahawan di bidang pada tahun 2024 dalam kiprahnya memberikan perhatian khusus kepada putra putri asli Papua dimana berdasarkan data terupdate dari total 345 mahasiswa saat ini sebanyak 86% merupakan mahasiswa asli Papua yang sebagian besar berasal dari Kabupaten Pemekaran dan Pedalaman diantaranya ialah Kabupaten Mapi, Bovendigo, Asmat, dan Wamena ditemui di sela aktivitasnya Jumat 13 September Direktur Politeknik pertaniannya Santo Beatrix AM Rahawarin SPMP menyampaikan bahwa pihaknya dalam proses perkuliahan didukung 7 dosen tetap dan 34 orang dosen tidak tetap dengan program studi budidaya tanaman pangan, budidaya ternak, dan teknologi penangkapan ikan Berjuni itu kemarin malah mahasiswa lama saja itu ada 86% itu putra putri asli Papua kalau mahasiswa baru 79 orang ini mereka 89% juga putra putri asli Papua jadi memang lebih banyak mahasiswa kita ini putra putri asli Papua yang sebagian besar itu dari pedalaman Kabupaten Pemekaran dari Mapi, Asmat, Bovendigo juga ada yang dari kabupaten-kabupaten di Pemunungan Tengah jadi dari Wamena ada tahun ini malah cukup banyak biasanya 1-2 orang bisa hitung sekarang agak banyak yang dari Wamena jadi menurut saya ya kalau dilihat dari tingkat mahasiswa mahasiswa kita ada peningkatan ada peningkatan sebenarnya paling banyak itu tahun 2017 2017 itu sampai 100 lebih kalau 2018 mungkin turun sedikit karena 2017 kita ada asrama semuanya ditanggung tapi 2018 asrama tidak ditanggung bahkan minum lagi karena berat di operasional kampus lalu sedikit menurun situ sekarang naik ragi yang benar-benar bisa terus meningkat walaupun sebenarnya muatan maksimal siswa di politeknik itu tidak bisa banyak kita satu kelas itu 25-30 orang saja sebenarnya kalau dari sisi dosen sebenarnya kita sudah ada perkembangan juga ya dosen kita ini dulu banyak tapi semuanya api semuanya pegawai negeri lalu dengan ada aturan baru bahwa pegawai negeri NIP-nya begitu di online keluar NIP berarti NIDN-nya hilang atau nomor dosen nasional sehingga kita harus berupaya menambah jumlah dosen untuk memenuhi rasio dosen mahasiswa nah aturan dosen juga ini kan harusnya minimal S2 sekarang gak tahu ini ada rencana harus minimal S3 ya karena minimal S2 terpaksa harus disekolahkan karena keluar sekolah sendiri juga berarti biaya jadi puji Tuhan kita sudah jumlah dosen tetap yang sudah ada jabatan fungsional ada NIDN itu 7 orang sih baru 7 orang tapi yang sudah dalam proses mengurus karena 12 orang baru menyelesaikan studi magister S2 di punas jadi itu dalam proses untuk menuju NIDN sementara dosen tidak tetap yang hanya bantu mengajak dan memang belum punya NIDN itu ada 34 orang jadi total sekitar 40-an dosen untuk 3 program studi patut diapresiasi bahwasannya seiring berbagai kendala dan kekurangan yang dihadapi berangkat dari kondisi politeknik pertaniannya Santo yang masih seumur jagung bila dibandingkan institusi pendidikan lainnya di kota Merauke tidak menjadikan sivitas akademika yang menahkodai politeknik pertaniannya Santo berkecil hati namun justru menjadikannya sebagai pemacu semangat untuk terus mengembangkan diri dan berproses menuju peningkatan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik Roy Darsono Merauke TV mengabarkan